Pemirsa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Hakim Iskandar bersama Bupati Bojonegoro Anamu Awana serta Rektor UNESA Prof. Dr. Nur Hasan M. Kes Rabu Siang secara resmi telah membuka kegiatan perkuliahan mahasiswa RPL Desa di Geraha Universitas Negeri Surabaya. Perkuliahan perdana ini dihadiri 619 mahasiswa RPL Desa asal Bojonegoro yang akan menempuh pendidikan S1 di UNESA. Kegiatan perkuliahan mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa telah resmi dibuka oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Bupati Bojonegoro Anamu Awana serta Rektor UNESA Prof. Dr. Nur Hasan M. Kes di Geraha Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada Rabu Siang. RPL Desa di UNESA ini diikuti sekitar 619 orang mahasiswa perangkat desa asal Kabupaten Bojonegoro yang akan menempuh perkuliahan S1. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan program RPL Desa merupakan yang pertama kali dilakukan dan disambut dengan baik oleh UNESA dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Program ini sengaja digencarkan untuk menjawab tantangan global dalam mengembangkan sumber daya manusia pegiat desa. Hal ini penting sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia termasuk di Kabupaten Bojonegoro. RPL Desa ini adalah memberikan afirmasi, afirmasi terhadap para pegiat desa, pegiat pembangunan desa, pegiat pemberdayaan masyarakat desa yang sudah mengabdikan dirinya dalam kurun waktu tertentu yang kemudian apa yang sudah dilakukan tadi dikasih afirmasi dikonversi menjadi SKS. Nah, dua perguruan tinggi ini sudah melakukan satu proses yang cukup panjang untuk menghitung dan program studi yang tersedia. Sementara itu Bupati Bojonegoro Anamu Awana sangat mendukung program RPL Desa karena sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023, yakni menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih serta mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan. Bahwa untuk merespon SDGs, maka perlu SDM yang sangat mumpuni, maka salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk peningkatan kapasitas melalui studi akademik dengan percepatan yaitu seperti RPL. Jadi tujuannya adalah untuk mendukung dan merealisasikan program SDGs sebagai program berrekomendasi. Kemudian waktu itu tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, beliau sudah komunikasi dengan UNESA dan UNY, kemudian beliau berpikir siapa yang akan melihat ini dan obyeknya mana gitu kan. Maka kontak saya akhirnya adalah para penggiat di desa dan juga kami dari APBD. Jadi simpel saja waktu itu, kemudian kami respon dengan cepat saja. Dengan program RPL Desa ini, Rektor UNESA Prof. Dr. Nur Hasan Emkes berpesan kepada mahasiswa agar tetap tangguh, berani berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi pada kompetensi yang dimiliki desa masing-masing. Gagasan yang tidak orang, tidak semua orang memikirkan bahwa RPL penggiat desa itu penting. Ini adalah peluang dan kesempatan. Gus Menteri sudah banyak juga yang minta tambahan mau kuliah di UNJ maupun di UNESA. Bahkan beberapa sudah mempersiapkan diri untuk bayar sendiri. Saudara-saudara harus merasa bahagia dan bangga dengan Bupati yang luar biasa ini. 619 perangkat desa asal Kabupaten Bojonegoro ini dibagi dalam jurusan administrasi negara 291 mahasiswa, manajemen 98 mahasiswa, sosiologi 75 mahasiswa, pendidikan luar sekolah 29 mahasiswa, dan akutansi 126 mahasiswa. Tim Liputan, CTV Terima kasih telah menonton